Inikah tampang fans Leslar yang Hinadewi persiksa ditangkap polisi? Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Polisian bergerak cepat menangkap pelaku penghinaan terhadap Dewi Persik Dalam video yang beredar, seorang wanita tampak berada di polsek tengah tertunduk lesu sambil membuka maskernya Dalam video itu tertulis bahwa wanita itu adalah sosok dibalik akun yang menghina sang pelantun mimpi manis Ini ibu yang menghina Dewi Persik sudah di polsek Tulis akun Instagram Lambe Gossip Warganet pun langsung memberikan komentar pedas terkait fans Lesti dan Rizky Bilar itu Mereka turut merasa geram lantaran wanita itu bisa berkomentar jahat terhadap Dewi Persik Makanya kalau udah tua gak usah ada sibuk ngurus orang lain yang apalagi bukan levelmu Mendingan sibuk ngurus anak suami keluarga tulis aku netizen Makanya bu kalau ngefans yang ngefans aja jangan berlebihan sampai menghina orang lain Jadinya begitu kan bu tulis aku netizen Nah panik kan mukanya makanya bu tulis netizen Sayangnya belum dipastikan kebenaran bahwa wanita itu memang benar penghujat Dewi Persik atau bukan Dewi Persik sebelumnya sempat mengungkapkan bahwa dirinya telah mengantaui identitas penghujat yang menyebut dirinya mendul Alhamdulillah sudah dapat orangnya tinggalnya dimana bentukannya seperti apa Ada suami ada anaknya juga dan dia tinggal dimana Aku mendapatkan info dari pihak yang berwajib ungkap Dewi Persik saat ditemui di Polres Jakarta Selatan Bentan istri Angga Wijaya ini menempuh jalur hukum karena ingin memberikan efek jerah kepada penghujat dirinya Agar tidak berkata-kata buruk dan negatif Dewi Persik juga mengungkapkan bahwa ada 3 hingga 5 akun Instagram penghujat yang ia laporkan Ada lebih dari 3 orang kurang lebih 5 Nanti kita lihat lagi gimana pungkasnya Dewi Persik di kantan bertemu langsung ke negatif kejarakan di RIS. Dewi Persik di kantan bertemu langsung ke negatif kejarakan RIS. Hal ini lantaran penggemar Lesti Kejora dan Rizky Bilar, singgung Dewi Persik yang sempat membahas KDRT. Tak sampai di situ, penggemar Lesti Kejora dan Rizky Bilar ini pun diduga mengungkip terkenal permasalahan hidup Dewi Persik. Tentunya hal ini pun membuat marahkan pendenduk lantaran Rizky Bilar terkait kehidupan pribadinya. Aku tuh gimana gak mau marah ya, aku dikatain mandul, aku dikatain pantas, kemudian dia tiga kali sama bocil-bocil itu, ujar Dewi Persik. Dewi Persik pun menguapkan emasinya melalui siaran langsung datun Instagramnya. Beberapa wartanya telah menanyakan bagaimana jika sang pendenduk bertemu dengan Lesti Kejora. Biasa aja ketemu aja, kenapa? Aku ketemu Lesti biasa aja, ujarnya. Wanita yang disapa Mami DT pun mengatakan jika dirinya tidak membahas Lesti dan Rizky Bilar. Saat siaran langsung, Mami DT mengaku jika dirinya membahas terkait KDRT lantaran dirinya pernah berada dalam situasi KDRT. Kita tuh padahal gak membahas dialog, membahas KDRT saya. Saya itu pernah KDRT tutur Dewi Persik, melalui Instagram Dewi Persik sembilan. Selain itu dirinya juga mendasakan bahwa apa yang dibahasnya adalah KDRT secara umum, bukan terkait Lesti Kejora dan Kristi Bilar. Yang dibahas itu KDRT secara umum, bukan terkait Lesti Kejora dan Kristi Bilar. Aduh mulut sampai terlontar kata cerai, Anang Hermansiabak sudah tak sanggup dengan Ashanti. Sampai banting pintu, akhirnya kita... 10 tahun menjualan lima negai rumah tangga bersama, pasangan Anang Hermansiabak dan Ashanti nampak selalu menunjukkan kekermulusan dan juga keromantisan. Kebahagiaan pernikahan mereka makin bertambah setelah dikaruniai dua anak. Namun perjalanan pernikahan mereka yang sudah berjalan selama satu dekade itu tak selalu berjalan mulus. Anang dan Ashanti mengaku justru kerap teribat konflik bahkan pernah sampai cek-cak hebat yang menyebabkan keduanya nyaris berjerai. Hal itu sempat diungkap Anang Hermansiabak dan Ashanti dalam tayangan Youtube Daniel Mananta Network pada beberapa waktu lalu. Keduanya pun menceritakan momen percek-cokan panas itu terjadi. Rupanya itu berlangsung saat beberapa hari menjerang hari bahagia pernikahannya. Akibat percek-cokan dan adu mulut tersebut Anang dan Ashanti bahkan sempat nyaris gagal untuk mengikat cintanya dalam pernikahan. Aku ingat banget dua hari kita mau akad nikah, malam itu kita mau cerai. Lakawinnya belum kok mau cerai, ungkap Anang. Ashanti pun langsung mencoba menjelaskan pengakuan Anang tersebut. Menurutnya saat itu hubungan keduanya sudah di ujung kanduk dan ayah Aurel sudah ingin berpisah dengannya. Ini kan sedang ini? Lah nikahnya belum kita bergulang waktu itu ngomong udah kita cerai aja lah kapan nikahnya ibu Anang. Mendengar pengakuan tersebut Daniel Mananta langsung mendadak diam karena terkejut. Ia tak menyangka cara pelikan Anang dan Ashanti yang sempat dipandu olehnya. Ternyata sempat ada percek-cokan hebat sebelumnya. Tak sampai di situ Ashanti juga membeberkan bahwa pintu hotel turut terkena imbas dari perseteruannya itu. Hasilnya Anang sempat melampiaskan kita selanya dengan membanti keras pintu hotel. Bahkan sampai mengungkapkan tak ingin bertemu lagi dengan Ashanti. Itu kita pas meng resepsi berantemnya udah gila-gilaan aku Ashanti. Itu pintu hotel nggak tahu dengar atau nggak itu dibanti mencedar. Udah nggak usah ketemu aku bilang gitu terus kita harus bersanding berdua di resepsi ucap Ashanti. Dan beruntungnya sebelum acara resepsi dimulai keduanya akhirnya mencoba meridam emosi masing-masing. Baikannya gara-gara gue berdua kelamaan terus dia Anang dan Ashanti kasihan dia gue. Akhirnya kita baikkan kata Ashanti. Akhirnya kita baik-gara gue. Akhirnya kita baik-gara gue.